Allah, 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Aladhi Anjala Sakina Fi Qulubil Mu'minin Li Yajdadu Imana Ma'a Imanihim Allahumma Salli wa Sallim Mubarak ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya arhamarrahimin Irhamna Allahumma Inna nas'aluka Ridoka Waljanna Wa na'udubika Min sakhatika walnara Allahumma Inna Allahumma ftakhlana Hikmataka Wansur alayna Rahmataka Ya zal jalali wal ikram Dua yang maha menatap Berkahi majlis ini Catatkan siapapun yang hadir Menjadi hamba yang kau sayangi Menjadi hamba yang kau jadikan Jalan kasih sayang terhadap mahluk-mahlukmu Ya arhamarrahimin Dua yang maha pengasih Maha penyayang Irhamna Sayangilah kami Taqabal minna ya karim Inna ka antas sami'ul alim Amin Amin ya Allah ya rabbal alamin Apa kabar? Siapa yang nonton di LC? Cung Yang belum nonton Cung Ya nontonlah Banyak Yang bisa disaksikan dari ILC itu Banyak pelajaran Tidak usah Tidak usah Tidak usah berpikir buruk Tidak usah berkomentar buruk Yang penting Jangan sampai kita melakukan hal yang buruk Setuju? Maaf hadirin Rasulullah s.a.w. bersabda Alak Jelek seluruhnya Alak Wahial Kalb Itulah yang dinamakan Kalbu Jadi Baik buruknya seseorang Tergantung baik buruknya Jawab Bahadirin Jangan suka bikin emosi Ini lagi latihan sabar Jadi baik buruknya perilaku seseorang Tergantung Hatinya Kolbunya Sayangnya Sedikit orang yang sungguh-sungguh belajar Tentang ilmu hati Sedikit orang yang Paham Tentang hati Dan lebih sedikit lagi Orang yang bermujahadah Untuk mengelola hati Kan Empat tingkatan Satu tahu Dengan mendengar Dua Paham Dengan belajar Tiga Bisa Dengan berlatih Empat istiqomah Dengan Mujahadah Bayangkan Yang terpenting Dari diri kita Adalah hati kita Tapi kita Belum paham Bagaimana Kita bisa mengurus Sesuatu yang Belum kita pahami Iman itu Adanya di hati Allah juga menilai Allah juga menilai Yang Jatuh hati Kalau lagi Sakit hati Jatuh hati Jatuh hati Iri hati Padahal sudah jelas Hati yang sehat Hati yang sehat Hati yang mati Berarti dia Jasadnya manusia Tapi sudah tidak lagi jadi manusia Bisa lebih jahat dari binatang Karena yang mengendalikan Akhlak seseorang Itu hatinya Kalau hatinya mati Ini Makhluk Bisa lebih keji Dari binatang Na'ujubillah Minjani Kolbun marid Hati yang sakit Bahaya mana Lahir jasad yang sakit Hati yang sakit Cik jawab hadirin Mana yang bahaya Hati yang sakit Jasad yang sakit Coba Kalau preman Sedang sakit Bisa malak Tidak Perman Muntaber Gak bisa apa-apa Koruptor sehat Maling dia Koruptor setruk Gak bisa maling Jadi bahaya itu Yang berpenyakit hati Dan yang berpenyakit lahir Celakanya Orang yang berpenyakit lahir Itu mah gampang ngaku Yang berpenyakit hati Tidak mau ngaku Sing sabar kalian Gitu hadirin Inna loha ma'asobirin Gitu lah hadirin Ngomong bisa Tapi dia sendiri gak sadar Dirinya tidak sabar Jangan kaya si ibu-ibu itu Kerjanya ngomongin orang lain aja Dosa Tahu Baca surat Al-Hujurat Ayat 12 Haram Hukumnya ngobrolin orang Hati-hati Jangan kaya dia tuh Ngomongin terus Begitu hadirin Dalil itu Dia ngomongin siapa Betapa Betapa Hati itu tahu Tapi belum tentu bisa Karena Paham dengan bisa Beda coupling Bisa itu hanya dengan berlatih Kenapa banyak yang pengajian Yang berubah hanya seragam Kelakuan tidak berubah Ilmu padahal nambah Terima kasih Admiral Beliau adalah pimpinan disini Doakan Insya Allah mulai bulan Februari Istiqlal akan direnovasi Dengan izin Allah Barokah Ustaz Assalamualaikum Beliau yang diamanahi Mengelola Istiqlal Masya Allah Baik Tawadu Dan mudah-mudahan Di banyak pertolongan Allah Sampai dimana Baru Santai Apa Seragam Oh Kenapa ibu-ibu Nambah ilmunya Yang nambah cicilannya Jawabannya sederhana Kurang riadohnya Karena ilmu sabar Tidak identik Dengan bisa sabar Harus ada latihannya Punten ya Saya berterima kasih Saya bersyukur kepada Allah Dan berterima kasih kepada jamaah Dengan takdir dihina rame-rame Dicacimaki Dibuli Dijauhi Itulah riadohnya Saya tidak bisa membayangkan Kalau zaman dipuji dulu Tidak ada jalan Untuk dicacinya Ah Topeng aja Terima kasih ya bu Yang sudah ikut campur Memikirkan saya Kalau tidak dihina Saya tidak tahu Bagaimana caranya Menghadapi penghinaan Kalau tidak dijauhi Saya tidak tahu Bagaimana menghadapi Kesendirian Kalau tidak diambil Perusahaan Dan sebagainya Saya tidak tahu Melepaskan Ketergantungan saya Kepada Uang Perusahaan Tabungan Masya Allah Kalau tidak dicopot Susah melepas sendiri Berbahagialah Para istri Yang Yang Nggak ah Nggak diterusin Bisi salah tafsir Maaf Nah Hati yang sehat Seperti apa La khaufun alaihim Walahum Yahzanun Banyak ayatnya Ajeg Tidak takut Tidak sedih Dengan dunia ini Ajeg Kuncinya sederhana Rojak dan khaufnya Maaf lampunya Bisa dimatikan teh Khauf dan rojaknya Hanya kepada Allah Jadi Orang yang Kolbun salim Apapun yang terjadi Baik Dipuji Disikapi dengan benar Baik Dicaci Disikapi dengan benar Baik Sehat Sakit Ada Tiada Diangkat Diturunkan Dibaikin Diancam Baik Semua urusannya Jadi baik Karena hatinya Sudah sehat Mengerti Bagaimana Menyikapi Kejadian Dengan baik Jadi Bapak Ibu Kira-kira Yang mana Kolbun Majid Kolbun Marid Kolbun Salim Saya lupa Ngasih tahu Kolbun Mari itu Ciri-cirinya Enggak Mau ngaku Kalau Kalau kolbun Salim Acungkan Tangan Yang Tidak Punya Dosa Acungkan Tangan Yang Dosanya Sedikit Acungkan Tangan Yang Dosanya Sedeng Mana Kolbun Salim Acungkan Tangan Yang Merasa Banyak Dosa Udah Banyak Dosa Ngaku Kolbun Salim Nambahlah Dosanya Bu Pak Kita Kolbun Marid Sedang Berusaha Memiliki Kolbun Salim Nah Salah Satu Di antara Satu Hati Yang Penting Kita Miliki Orang Yang Kolbun Salim Itu Adalah Sifat Rohmat Rohim Yang Allah Contohkan Kasih Sayang Wa Ma Arsalna Ka Illa Rohmatan Lil'alamin Tiadalah Engkau Diutus Wahai Muhammad Kecuali Membawa Rohmat Bagi Seisi Alam Surat Apa Itu Wa Ma Arsalna Ka Illa Rohmatan Lil'alamin Jadi Seorang Muslim Itu Akan Berakhlak Mulia Kalau Dia Memiliki Sifat Rohmat Seperti Tadi Lihat Al-Quran Setiap Surat Di Dalam Al-Quran Diawali Dengan Bismillahirrahmanirrahim Selain Surat At-Taubah Ya Padahal Banyak Nama Allah Yang Lain Kenapa Selalu Bismillahirrahmanirrahim Ketika Siti Aisyah Ditanya Seperti Apakah Ahlak Rasulullah S.A.W Ahlak Beliau Adalah Al-Quran Dan Ternyata Di Al-Quran Setiap Kali Membuka Surat Selalu Diawali Dengan Kasih Sayang Allah Bismillahirrahmanirrahim Yang Bisa Saya Pahami Memang Akhlak Quran Itu Selalu Didasari Dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Allah Kasih Sayang Irhamu Man Fil Ar Irham Kum Man Fissama Sayang Yang Di Bumi Yang Di Langit Menyayangimu Artinya Kalau kita Ingin Jadi Makhluk Kesayangan Allah Kita Harus Jadi Penyayang Klik Ini Semuanya Bahwa Kasih Sayang Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Pribadi Seorang Muslim Dan Roh Lil Alamin Sifat Rohmat Ini Bukan Hanya Untuk Orang Islam Tapi Seisi Alam Dalam Hadis Sokhi Mungkin Sudah Pernah Dengar Bagaimana Seorang Wanita Bani Israel Melihat Seekor Anjing Kehausan Lalu Dia Di Padang Pasir Lalu Dia Turun Kesumur Membuka Slopnya Ngambil Air Kasihkan Ke Anjing Allah Maha Melihat Menyukai Kebaikan Yang Dilakukan Diampuni Dosanya Ngasih Minum Seekor Anjing Kehausan Apa Yang Menggerakkan Wanita Ini Coba Apa Hati Hati Yang Bagaimana Hati Yang Punya Sifat Rohmat Kalau Sebelum Lihat Anjing Dilempar Berapa Banyak Ayam Yang Dendam Lu Makan Keluarga Kami Ayam Giliran Ayam Datang Bawa Sapu Begitu Dilempar Pakai Selop Padahal Telurnya Ditelen Eh Ini Serius Hadirin Ada Juga Keterangan Rasulullah S.W. Tentang Ibu Ibu Yang Ahli Ibadah Mengurung Seekor Kucing Tidak Diberi Makan Dan Tidak Diberi Jalan Untuk Cari Makan Ini Ahli Ibadah Hia Finnar Itu Wanita Di Neraka Ayo Jangan Anggap Remeh Sudah Tahu Orang Yang Muflis Bangkrut Orang Yang Bangkrut Kan Bukan Orang Yang Tidak Punya Amal Orang Yang Banyak Amalnya Saum Solat Sedekah Jakat Haji Umroh Ngaji Tapi Kenapa Bangkrut Karena Dia Banyak Nyakitin Orang Kenapa Karena Kejoliman Kejoliman Ada Pada Dirinya Nah Hadirin Jadi Kita Harus Serius Mengevaluasi Kasih Sayang Pada Diri Kita Saya Mohon Maaf Kalau Mengulang Tentang Singa Ini Bukan Singa Nikah Ini Langsung Kaget Karena Disanggap Kucing Kucing Itu Dulunya Singa Tapi Sesudah Nikah Memang Jadi Kucing Ingat Yang Di Youtube Itu Ada Ibu-ibu Ngetuk Teralis Kandang Singa Lalu Singa Berbalik Berdiri Dan Langsung Mengeluarkan Tangannya Memeluk Ibu Ini Dengan Pelukan Yang Nantilah Lihat Videonya Namanya Din Asalam Versi Aagim Ya Bukan Sabian Aagim Kenapa Singa Itu Memeluk Si Ibu Ini Apa Karena Cantik Jawab Bukan Ini Sudah Nenek Apa Karena Kekayaannya Gelang Cincin Sehingga Dipeluk Singa Apa Karena Bulu Mata Palsu Apa Karena Pendidikannya Gelarnya Pangkatnya Apa Karena Turunannya Apa Karena Suaminya Pejabat Sehingga Dipeluk Singa Kenapa Binatang Binatang Buas Mau Merindukan Dan Memeluk Ternyata Ibu Ini Lima Tahun Yang Lalu Pernah Nolong Singa Itu Diurus Dirawat Dan Singa Tidak Melupakannya Ibu Ini Punya Dua Satu Kasih Sayang Dua Ketulusan Binatang Saja Dengar Binatang Buas Singa Leleh Itu Hatinya Oleh Kasih Sayang Seorang Ibu Bagaimana Mungkin Manusia Tidak Leleh Kalau Ingin Tahu Mengapa Umat Manusia Bisa Leleh Hatinya Oleh Rasulullah Karena Kekuatan Rohmat Yang Ada Pada Beliau Jelas Jelas Tidak Ibu Mengerti Tidak Cara Menaklukkan Suami Suami Itu Kurang Nyaman Di rumah Karena Kulangkatih Tayang Mengerti Suami Takut Istri Itu Jelek Karena Dia Baiknya Hanya Di depan Istri Suami Takut Ke Allah Itu Yang Benar Dimanapun Dia Akan Jadi Orang Baik Jangan Bangga Kalau Suami Mengeong Karena Harusnya Izzah Suami Dijaga Oleh Istri Dengerin Ibu Ibu Mak Ingat Ya Singa Aja Leleh Merindukan Kangen Kepada Ibu Ibu Tua Yang Punya Kasih Sayang Harusnya Suami Dan Anak Anak Itu Sangat Kangen Ke Ibunya Tapi Kalau Ibu Datang Suami Nge Becir Anak Anak Sembunyi Ah Ini Dia Penyakitnya Kulang Katih Tayang Mengerti Halo Bapak Bapak Juga Gitu Pak Kalau Pas Pulang Tidid Kata Ibu Tidid Kok Pulang Sih Mending Lembur Saja Seminggu Berarti Horror Pertanyaannya Bagaimana Kita Membangkitkan Kemampuan Kasih Sayang Di hati Maaf Ya Kalau Ceramahnya Sederhana Dan Teknis Karena Ini Harus Pakai Latihan Satu Harus Punya Tekad Saya Ingin Menjadi Manusia Muslim Pembawa Rahmat Rahmat Tanpa Tekad Tanpa Target Tanpa Progres Jawab Kenapa Tidak Hapal Jus Amah Jawab Karena Tidak Punya Target Iya Kan Betul Tidak Kenapa Tidak 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 Target Yang Ngapalin Kenapa Ngaji Tidak Sampai Satu Jus Satu Hari Jawabannya Apa Tidak Ada Target Tidak 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 Sejus Dia Sehari Tanpa Target Memanah Tetangga Yang Menjerit Mertua Juga Ikut Ngejerit Harus Jelas Target Dalam Hidup Ini Hadirin Lihat Pemana Pasti Ada Target Betul Ayo Bulatkan Saya Bertekad Jadi Orang Yang Kolbun Salim Saya Ingin Menjadi Rahmatan Lil'alamin Dimana Saya Ada Menyebar Kasih Sayang Kepada Seluruh Alam Ini Tidak Usah Memadamkan Lampu Orang Kalau Mau Jadilah Kita Cahaya Kalau Sebuah Ruangan Gelap Jangan Pakai Tongkat Jadilah Cahaya Ruangan Akan Jadi Terang Makanya Kalau Menyebarkan Islam Seperti Rasulullah S.A.W. Tidak Bawa Tongkat Sebarkan Indahnya Islam Kalaupun Sesudah Itu Ada Peperangan Itu Hanya Sekedar Untuk Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Selebihnya Itu Karena Kasih Sayang Jelas Siap Bulat Kentekat Riadonya Apa Satu Berlatih Empati Mulai Sekarang Kalau Lihat Sesuatu Jangan Lihat Dari Sudut Kita Kenapa Si Mbak Tadi Yang Pezinah Ngasih Minum Seekor Anjing Karena Dia Merabak Penderitaan Anjing Kehausan Orang Bisa Punya Kemampuan Berbuat Kasih Sayang Kalau Dia Suka Melihat Merasakan Merabak Dari sudut Pandang Yang Lain Bukan Dari Diri Kita Coba Kalau Ada Anak Anak Jalanan Di Pinggir Jalan Rabak Pakai Hati Duh Anak Ini Pasti Kalau Boleh Milih Dia Tidak Mau Hidup Di Jalanan Mungkin Anak Ini Ingin Sekolah Ingin Makan Seperti Biasa Mereka Untuk Cari Makan Saja Harus Ngais Tempat Sampah Kemarin Ustadz Cecep Cerita Kenapa Anak Jalanan Suka Ngelem Ternyata Ngelem Itu Bukan Cari Kenikmatannya Tapi Untuk Ngatasi Lapar Kalau Lapar Tidak Ada Makanan Ngisep Ngisep Ibon Katanya Begitu Pernahkah Kita Memindahkan Hati Kita Gimana Kalau Kita Yang Ada Di Tempat Pengungsian Bagaimana Kalau Kita Yang Berada Di Myanmar Bagaimana Kalau Kita Lagi Ada Di Palestina Bagaimana Kalau Kita Yang Berada Di Tempat Gempa Makin Pandai Kita Merabah Hati Dengan Kepahitan Orang Itu Timbul Keinginan Untuk Menyayangi Orang Lain Ayo Jangan Jangan Suka Lihat Versi Kita Aja Ini Sampah Jalanan Lihat Preman Yang Banyak Tato Sini Pakai Anting Sini Pakai Apalah Segala Macem Coba Nanti Lihat Pakai Hati Ini Anak Pasti Ingin Bahagia Ingin Mulia Ibunya Juga Ngarep Ngarep Anaknya Anak Yang Sukses Benar Tapi Kenapa Dia Begitu Mungkin Dia Belum Ada Yang Ngajarin Belum Ada Yang Nuntun Belum Ada Yang Mau Mendoakan Beda Perasaan Kita Jelas Adirin Ayo Mulai Lihat Orang Itu Ingin Orang Lain Itu Bahagia Ingin Orang Lain Selamat Bagaimana Ke Orang Yang Non Islam Yang Non Islam Juga Enggak Pesen Lahir Dari Keluarga Non Islam Gimana Kalau Kita Yang Lahir Di Sana Halo Coba Kalau Saudara Jadi Adiknya Entrum Entrum Itu Presiden Amerika Mas Entrum Enggak Pesen Benar Apa Yang Kita Lakukan Harusnya Ada Oh Gimana Rohmat Kepada Orang Yang Non Islam Tunjukkan Indahnya Islam Bantu Mereka Mengenal Indahnya Islam Tapi Mereka Curiga Ke Kita Karena Mereka Tidak Tahu Tahu Dari Mana Kita Kita Hanya Galak Galak Terus Sudah Mereka Tahu Lihat Videonya Lagi Begini Ya Ah Stress Coba Kalau Kita Yang Na'udzubillah Tidak Mengenal Islam Pasti Kita Lebih Ingin Orang Ngajarin Kita Daripada Memarahi Kita Betul Ini serius Hadirin Saya Kadang-kadang Suka Mikir Kalau Saya Lahir Di Eskimo Terus Tahu Islam Dari Mana Benar Kita Hutang Untuk Ngasih Tahu Perkara Hidayah Urusan Allah Tapi Perkara Kita Ingin Orang Lain Melihat Indahnya Islam Nah Seperti 212 Kemarin Wah Saya Senang Itu Umat Yang Merasa Ingin Mengekspresikan Saya Bukan Teroris Kami Bukan Orang Yang Radikal Kami Bukan Orang Yang Ingin Merusak Indonesia Maka Tampilah Jutaan Orang Dengan Akhlak Yang Baik Jangankan Merusak Indonesia Rumput Aja Enggak Dirusak Benar Pada Senyum Pada Tolong Menolong Ini Bagus Dan Lebih Bagus Lagi Kalau Tidak Setahun Sekali Dan Tidak Harus Dimonas Saja Bawa Ke Kampung Masing Masing Senang Menolong Senang Berbuat Baik Ini Lapar Kasih Ini Terjauh Saya Bonceng Saya Tidak Bisa Nyumbang Apa-apa Saya Bagian Mungut Sampah Kalau Bisa Begitu Di Tiap Daerah Wah Tok Indonesia Benar Lanjutkan Lanjutkan Kenapa Ingin Memandu Tunanetra Karena Kita Ngebayangkan Tunanetra Susah Nyebrang Pengen Nolong Tapi Yang Hatinya Bebal Eh Diaduk Sampai Nabrak Tembok Gebira Allah Menyaksikan Kejoliman Ini Dua Lanjut Latih Lihat Dari sisi Orang Yang Kedua Kalau Ingin Melembutkan Hati Ingat Jasa Kebaikan Orang Lembut Hati Hadirin Sayangnya Kita Lebih Suka Melihat Kekurangan Coba Pak Masih Ingat Yang Lamaran Kerja Disini Kasih Tahu Kalau Ingat Ingat Kalau Enggak Hadirin Kalau Ingat Kan Enggak Perlu Saya Jelaskan Yang Lamaran Kerja Itu Ingat Ya Ceritakan Saya Ulang Sedikit Ada Lamaran Kerja Udah Lamaran Kerja Banyak Yang Ngelamar Ini Kerja Apa Pak Ini Kerja Luar Biasa Harus Memerlukan Banyak Keterampilan Tahu Ilmu Kesehatan Tahu Ilmu Berhitung Juga Punya Daya Tahan Fisik Yang Bagus Dan Punya Kesabaran Banyak Yang Diperlukan Lalu Jam Kerjanya Bagaimana Ini Pekerjaan Memang Luar Biasa 24 Jam Sehari 7 Hari Seminggu 30 Hari Sebulan Lalu Istirahatnya Kapan Boleh Ada Waktu Istirahat Tapi Selalu Siap Sedia Ada Liburan Tidak Maaf Saja Pekerjaan Ini Tidak Ada Liburnya Sedang Lebaran Juga Harus Siap Tugas Dan Tidak Boleh Complain Jadi Tergantung Klien Aja Kalau Klien Kita Udah Nyusun Dirusak Oleh Klien Harus Dirapikan Lagi Tidak Bisa Complain Terima Bahkan Ya Gajinya Berapa Pak Bapak Mau Berapa Gajinya Wah Kerja Gila Kayak Gini Tidak Diburnya Minimal 250 Juta Sebulan Bapak Berapa Saya 500 Juta Dan Sudah Itu Cuman Sebulan Aja Mau Berhenti Ini Kerja Luar Biasa Kerja Gini Tidak ada liburnya siang malam Tidak boleh marah Siap saat harus bertugas Maaf saja Pak Pekerjaan ini Tidak digaji Wah amit amit Tidak digaji Bagaimana mungkin kerja siang malam Capek, tidak ada istirahat Tidak digaji Tidak ada Pak, tidak ada gajinya Tidak mungkin Emang ada yang mengerjain ini Ada Tidak mungkin ada Siapa Ibumu 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 Ibu kita 24 jam sehari Tidak ada libur Tidak mengenal malam Siang Sehat, sakit Bekerja Terus mengurus diri kita Sedang nikmat makan Mengurus kotoran kita Sedang nyenyak tidur Membersihkan bekas pipis kita Kalau sakit Mau menukar nyawanya Agar kita panjang umur Rela Tidak punya pakaian bagus Agar kita bisa berpakaian layak Tidak ada liburnya Dan tidak ada gajinya Kita jarang mengingat Kalau kita jarang mengingat kebaikan Kasih sayang kita pasti kurang Kalau kita banyak mengingat kebaikan Akan rasa hutang budi Dan itu membuat kita mau Berbuat yang terbaik Makanya orang-orang yang jarang mengenang kebaikan orang Keras hatinya Apalagi yang sibuk melihat kekurangan Membatu hatinya Barang siapa yang ingin hatinya lembut Sing senang mengingat jasa dan kebaikan orang Akan timbul Sifat rohmat pada dirinya Begitulah seharusnya hadirin Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah Ingat perjuangan Rasulullah Timbul kecintaan Bagaimana kita bisa mencintai Allah Ingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini Demikianlah Orang yang sangat banyak mengingat kebaikan Oleh Allah dilembutkan hatinya Benar hadirin Harusnya Kalau orang tua berharap meminta sesuatu Udah gak usah banyak pikiran Kasihkan saja Saudara punya gelang bagus Nah gelangnya bagus Ibu senang buka Kasih Itu mobil baru ya Ibu pengen mobil itu Kasihkan Oh Allah lihat Gak akan berkurang harta seorang anak Yang senang membudat Membahagiakan orang tuanya Suami ke istri Istri ke suami juga gitu Kalau lihat kekurangan Pasti ada Bawaannya jengkel Lihat istri Ya inilah Titipanmu ya Allah Belum tentu bahagia bersama saya Sudah hamil Melahirkan Mengurus anak Siang malam Meluangkan waktu Padahal saya belum jadi suami yang baik Padahal mungkin banyak yang lebih soleh Yang lebih layak Makin ingat jasa kebaikan Perjuangan pengorbanan Pedih disini tuh Sama ibu juga Lihat suami Ya Allah Ini takdir suami Masya Allah Dia yang membanting-banting tulang Saya bisa makan Berteduh Saya bisa berpakaian Lewat suami saya Makin sibuk melihat kebaikan Luluh hati Percayalah hadirin Asykarukum lillah Asykarukum linnas Orang yang paling bersyukur ke Allah Orang yang paling berterima kasih Kenapa jadi pada nunduk begini Saya sering menangis Kalau ingat guru saya juga Kebayang dulu Sebelum dapat Bimbingan guru Cuman duniawi aja Tapi sesudah dibimbing Jadi kenal Allah Pesantren menbaik Keluarga juga membaik Anak-anak senang ke Quran Rasanya hidup Saya juga sudah lebih Ajeg gitu Di jalan Allah Ingat biasanya nangis Pada sudah meninggal Gurunya sekarang Nomor berapa? Tiga Ingat nasihat dari Rasulullah untuk Abu Zar Harus mencintai orang miskin Dan melihat ke bawah Bergaul dengan orang miskin Eh Kawan-kawan Buka HP-nya Lihat berapa kontak orang miskin Yang ada di kontak kita Berapa banyak kita WA-an dengan mereka Biasanya kita banyak kontak Dengan yang menguntungkan Yang kaya Yang suka ngasih Yang suka muji Padahal justru Gaul dengan orang miskin Yang melembutkan hati itu Gaul dengan orang kaya Kita yang jadi miskin Benar Gaul dengan orang yang cakep-cakep Kita paling jelek Ayo Bisa Bisa Hancur Pahalanya Bukan kita peduli Ke orang miskin Kalau yang sering posting Dengan miskin itu Adalah orang yang Mengeksploitasi orang miskin Buat ngangkat-ngangkat diri Zolim Ga akan kasih sayang Kalau orang yang nyumbang Hanya buat di postingnya saja Kawan-kawan Berapa banyak kita berkomunikasi Dengan tulus Yang tidak diketahui orang Berapa banyak Uang kita Yang kita sedekahkan Untuk yang miskin Fakir miskin Tanpa diketahui orang Berapa banyak Waktu kita Untuk silaturahim Yang tidak diketahui Banyak orang Insya Allah Melembutkan hati Jelas tidak nih Kawan-kawan Beli beras Sekilo berapa sekarang Sebelas Dua belas Sudah bagus ya Manya gak apalah Harga beas Sekarung Yang lima kiloan Yang lima puluh lima ribu Sudah bagus Tiap bulan Satu karung Dua karung Kecil Kasih Ke tetangga Tanpa harus diketahui Atau dipotret Alhamdulillah Bulan ini Dua karung Tidak harus Orang lain Tahu Ikhlas itu Harus banyak Amar rahasia Tidak Seperti cucunya Rasulullah Sallallahu 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 Ngirim ke rumah-rumah Tanpa diketahui Baru diketahui Sesudah Rasul Cucunya ini Wafat Tidak ada lagi Yang ngirim Oh ini dia Yang ngirimnya Hati-hati Medsos itu Bisa mengeraskan hati Kalau tidak Hati-hati Ya Ayo Berapa banyak Kaum yang lebih Fakir miskin Dari kita Yang kita silaturahmii Yang kita berkomunikasi Yang kita beri Tanpa digembar-gemborkan Ini serius Pak Kalau digembar-gemborkan Tidak bisa Suka jadi ria Empat Nasihat dari Rasulullah Untuk Abu Zahra Adalah Silaturahim Walaupun Orang itu Bersikap Kasar Kepadamu Jadi Silaturahim Dengan yang Suka Traktir Tekaci Ya Itu Kita kesana yuk Dia tuh orangnya baik Ya Bukan Silaturahim Pengen Ditraktir Itu Boleh Kesana Tapi Hati-hati Suka jadi Toma Silaturahim Kepada orang Baik Wajar Silaturahim Kepada orang Yang tidak baik Dan tidak jelek Ke kita Bagus Itu tetangga Tidak pernah Tidak pernah Ngobrol Tidak jahil Juga Datang Kesana Silaturahim Kepada orang Yang pernah Berbuat Tidak baik Ke kita Itu paling Melembutkan Hati Itu Mujahadah Hadirin Pastilah Ada yang Sebel ke kita Ya enggak Rasulullah Aja yang Mulia Ada yang Sebel Apalagi Kita yang Nyebelin Asli Ayo Catat Orang-orang Yang kira-kira Mau Disilaturahmi'in Datang Dan Salah Satu Yang Melembutkan Hati Ngasih Hadiah Eh Ayo Biasakan Ngasih Lebar Sayang Enggak boleh Sayang Derderder Kalau ngasih itu Enggak akan Berkurang Harta Dengan Sering Berbagi Kalau ada Saudara-saudara Yang gara-gara Sedekah Berkurang Hartanya Catat Sini Berapa Yang saudara Sedekahkan Catat Laporkan Maksudnya Ya Laporan Aja Gitu Ya Pengen Tau Ayo Biasakan Bawa Permen Bawa Uang Kecil Bawa Menyak Wangi Apa Bawa Bawa Biasakan Kalau Silaturahim Itu Bawa Sesuatu Walaupun Kecil Sederhana Enggak apa-apa Dan nilainya Itu dari Ketulusan Tapi Harus Ikhlas Loh Ya Jangan Seperti Yang Diceritakan Itu Siapa Pak Syukur Itu Sudah Pernah Cerita Disini Di kampung Ini Pak Syukur Ini Baik Orang Kampung Suka Hatinya Baik Sehingga Kalau panen Itu Mau Aja Ngasih Ke Pak Syukur Ini Ada Ada Yang Panen Singkong Wah Ini Singkongnya Bagus Bu Buat Pak Syukur Ya Oh Iya Pak Itu Orang Baik Bawa Nah Di jalan Ketemu Dengan Seseorang Mau Kemana Itu Mau Ke Pak Syukur Bawa Apa Singkong Pak Syukur Orang Baik Layak Dapet Yang Terbaik Ya Udah Salam Kasih Alhamdulillah Kenapa Pak Pak Ngirim Singkong Gak Tau Gimana Pak Saya Ingat Kepas Syukur Ini Mau Rezeki Dari Allah Terima Ya Allah Ibu Kita Tidak Punya Kebon Keistrinya Syukur Tidak Punya Kebon Tidak Punya Singkong Allah Maha Kayak Ngasih Singkong Ke Kita Ada Apa Di Rumah Bu Tidak Ada Apa Kita Ada Ayam Kesayangan Bapak Sudah Sini Bawa Pak Terima Kasih Apa Ini Pak Syukur Ini Rezeki Dari Allah Saya Tidak Ngarep Apa Justru Karena Tidak Ngarep Apa Allah Mendatangkan Rezeki Ayam Ini Terimalah Pak Sesuatu Yang Tidak Diharap Berarti Allah Yang Ngasih Allahuakbar Pulang Aja Ketemu Dengan Singkong Yang Tadi Apa Itu Alhamdulillah Pak Syukur Itu Orang Baik Saya Datang Bawa Singkong Pulangnya Dibekelin Ayam Assalamualaikum Waalaikum Jereng Ada Lampu Di Berangkat Singkong Pulang Ayam Berangkat Duren Pulang Sapi Minjem Tuh Ketukang Duren Sik Duren Setengah Karung Pikul Tok Tok Mas Syukur Ya Ada Ada Apa Kong Allah Apa Ini Kong Rezeki Pak Syukur Duren Pak Syukur Buat Apa Duren Sebanyak Ini Namanya Juga Rezeki Pak Syukur Silahkan Terima Ibu Ibu Baru Juga Kita Ngeluarin Ayam Duren Satu Karung Bu Allah Punya Apa Di Rumah Enggak Ada Apa Ada Juga Yang Tadi Enggak Apa Sini Oh Lumayan Kenapa Dia Shock Dapat Apa Dia Sing Ikhlas Jelas Siap Tidak Bawa Jangan Kebanyakan Barang Di Rumah Kalau Enggak Baru Juga Enggak Apa Panci Sudah Dekok Bagi Kita Mungkin Enggak Kepakai Tapi Bagi Pengantin Baru Yang Tidak Punya Panci Itu Panci Idaman Eh Serius Serius Ayo Jangan Biasakan Ngumpul Ngumpul Barang Barang Yang Enggak Kepakai Setuju Hei Setuju Tidak Nih Allah Ngeliat Setiap Yang Kita Kasihkan Bet 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 Ngasih Ketemu Bet Termasuk Belanja Belanja Kalau Ingin Pakai Kasih Sayang Ini Saudara Saya Bolehkah Kita Jual Beli Dengan Muamala Dengan Non Islam Boleh Enggak Ada Larangan Rasulullah Juga Dengan Orang Yahudi Dilakukan Cuma Kalau Ada Saudara Yang Jualan Kan Itu Sama Dengan Memperarat Silaturahim Iya Kan Halo Dan Kalau Beli-beli Jangan Banyak Nawar Itu Mengeraskan Hati Jebet Jebet Aja Berapa Ini Harganya 8000 Bayar 10 Gak Usah Ragu WC Umum Berapa 2000 Bayar Berapa Jawab 1000 Bisa Main Cret Di Jalan Sekali Kali 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 Ya Allah It's the First time In my Life Pertama Dalam Sejarah Pertoyletan Ada Orang Yang 100 Ribu Ya Allah Mulia Mulia Kan Orang Itu Kalau Belum Punya Jodoh Kasih Jodoh Sing Sakina Lipatkan Akan Rizki Yang Berkah Undang Keba Tulo Keluar Doa Di Ijabah Doa Orang Yang Benar-benar Mencerit Coba Harusnya Harusnya Dua Rebu Sudah Belicet Ketahuan Itu Belum Bayar Sing Mencerit Cilakan Saya Tidak Juru Doa Gitu Ya Istrinya Hamil Pengen Mangga Muda Aromanis Sudah Ke Pasar Sudah Ke Supermarket Sudah Ke Toko Buah Tidak Pas Di Rumah Bu Maaf Sudah Kemana-mana Tidak Tiba-tiba Mangga Itu ada Tukang Mangga Hey Mangga Sini Jualan Apa Mangga Aromanis Aromanis Kebenaran Berapa Harganya 10 Ribu Wih Mahal Amat 5 Ribu Ini Calon Petaka Dia Kemana-mana Enggak ada Oleh Allah Didatangkan Tukang Mangga Ditawar Ini kan Kejoliman Masif Udah Enggak keluar Tenaga Enggak keluar Parkir Enggak keluar Bensin Enggak keluar Emosi Berapa ini Bang 10.000 20.000 Ya Gitu 4 kilo Sama Itu Juga Nawar Yang Jebet Jebet Kalau punya Uang Mampet Punya sorban Kasihin Sekarang Lagi Enggak Saya Awas Suka Ada Ah Sorbannya Ini Habis Tinggal Terakhir Kasihin Kasihin Hadiah 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 Makin Banyak Memberi Hadiah Makin Lembut Hati Kita Mengapain Duit Disimpen Simpen Tabungan Itu Lihat Enggak Megang Enggak Maka Enggak Betul Keluarin Sebagian Ayo Enggak akan Berkurang Dengan Sedekah Jangan Ragu Ragu Cebet Aja Nanti Ya Kalau Pasti Nyesel Kenapa Enggak Dari Dulu Jadi Dermawan Begini Ya Coba Nanti Ya Keluarin Termasuk Gelang Boleh Juga Allah Ngeliat Tidak Ada Satupun Yang Disiasiakan Habis Belum Waktunya Apalagi Yang Bisa Membuat Hati Makin Lembut Silaturahim Sudah Senang Memberi Hadiah Jangan Ragu Ragu Termasuk Makanan Apa Keluarin Keluarin Rasakan Aja Lembut Nanti Hatiin Allah Nanti Akan Merasakan Nikmatnya Hidup Dengan Menyenangkan Orang Lain Ada Lagi Oksus Salam Tebarkan Salam Bainakum Di Antaramu Selamat Pagi Siapa Yang Diselametin Jawab Selamat Siang Siapa Yang Diselametin Selamat Malam Siapa Yang Diselametin Kira Kira Kita Selamat Tidak Belum Tentu Good Morning Siapa Yang Digudin Salam Olahraga Siapa Yang Diselametin Bandingkan Dengan Yang Satu Ini Assalamualaikum Semoga Allah Memberikan Keselamatan Bagimu Warahmatullahi Semoga Allah Mencurahkan Kasih Sayangnya Kepadamu Wabarakatuh Semoga Allah Melimpahkan Kebaikan Yang Banyak Dan Langgeng Untuk Untuk Cari Salam Apa Yang Bisa Menandingi Salam Umat Islam Cari Ini Dahsyat Hadirin Salam Kita Doa Doa Itu Bisa Merubah Takbir Asal Tulus Dan Kalau Kita Nyalamin Ke Orang Yang Paling Untung Siapa Coba Ini Assalamualaikum Balik Ke Saya Tapi Saya Kurang Sempurna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin 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 Puluhan Ribuan Balik Ke Saya Yang Paling Untung Kita Kita Didoain Selamat Kita Didoakan Dapat Kasih Sayang Doakan Keberkahan Makanya Tebarkan Salam Naik Kereta Api Tembak Itu Dengan Doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa Apa Ini Negara Mayoritas Umat Islam Benar Siapa Tahu Ada Yang Akan Selaka Dengan Doa Kita Selamat Siapa Tahu Rumah Tangganya Lagi Berantakan Dengan Doa Kita Jadi Akur Siapa Tahu Yang Lagi Bisnis Lagi Susah Dengan Doa Kita Jadi Berkah Tembak Doa Ketemu Pereman Pinggir Jalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Siapa Tahu Taubat Benar Ini Serius Serius Hadirin Kita Suka Pelit Ngucapin Salam Padahal Itu Yang Benar-benar Bisa Melembutkan Hati Asal Ikhlas Bahkan Kalau Lagi Berantem Bertengkar Dengan Beda Pendapat Di rumah Keluarkan Pak Apa itu Gimana Jadi Suami Apa itu Sakit Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Pak Saya Belum Nyoba Tapi Ide Ini Kayaknya Cemerlang Cobain Atasan Lagi Marah Saudara Bagaimana Kerjanya Tidak Beres Assalamualaikum Apakah Masuk Cobalah Hadirin Tes Nanti Di kantor Kenapa Kita Kikir Ngucapin Salam Mau Punya Hati Yang Lembut Mau Disayang Allah Tebarkan Salam Tebarkan Salam Salam Oke deh Oke Caw Nah Caw Caw Segala Bebe Nah Ngambai Begini Salam Assalamualaikum Salam Karena Salam Itu Doa Masya Allah Hadirin Sudah Lihatkan Di TV Bagaimana Kalau 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 lagi Emosi Kalau lagi Emosi Itu Akal Jadi Turun Perilaku Wajah Juga Jadi Jelek Kata-kata Jadi Rendah Benar Dan Maaf Memalukan Iya Iya Kan Mau Pakai Penampilan Apapun Jabatan Apapun Gelar Apapun Kalau Sudah Emosional Oleh Allah Diperlihatkan Kerendahannya Tidak Boleh Ya Latih Latihan Mendengarkan Karena Ternyata Ngomong Itu Gampang Mendengar Yang Susah Main HP Juga Gampang Saya Melihat TV Itu Jadi Youtube Oh Ada Yang Main HP Ayolah Jadikan Pelajaran Supaya Kita Tidak Meniru Hal-hal Yang Kurang Baik Semakat Jangan Sukanya Yang Orang Yang Sayang Ke Kita Aja Sayang Juga Orang Orang Yang Kurang Baik Karena Orang Yang Berbuat Kurang Baik Ke Kita Sebetulnya Menguntungkan Kita Menggugurkan Dosa Melipat Gandakan Pahala Dola Maafkan Saja Ya Penutup Saya Akan Membaca Sebuah Tulisan Profesor David Hawkins Siapa Beliau Beliau Adalah Seorang Profesor Yang Mengadakan Penelitian Tentang Kasih Sayang Perlu Saya Bacakan Jadi Beliau Meneliti Dokter Beliau Bahwa Orang Orang Yang Penyakit Kanker Sel Kanker Itu Tidak Mampu Untuk Merusak Sel Orang Yang Punya Kasih Sayang Setiap Orang Mengeluarkan Frekuensi Kalau Di bawah 200 Dia akan Sakit Di atas 200 Makin Bagus Siapakah Orang Orang Yang Bekal Sehat Kuat Adalah Orang Orang Yang Memang Kekebalan Tubuhnya Tinggi Adalah Orang Yang Berkebajikan Tinggi Seorang Yang Ramah Yang Penyayang Yang Pemaaf Yang Senang Berbagi Yang Senang Menginginkan Kebaikan Bagi Orang Yang Ikhlas Dalam Berbuat Baik Orang Yang Tidak Mendendam Yang Tidak Sakit Hatian Itu Ternyata Aura Kasih Sayang Ini Membuat Sel-selnya Itu Bergetarnya Di atas 200 Hertz Dan Itu Yang Membuat Tubuhnya Menjadi Daya Tahannya Tinggi Rasulullah Itu Cuman Dua Kali Sakitnya Hadirin Nah Berbeda Dengan Yang Gampang Sakit Yang Gampang Tersinggung Mudah Jengkel Mudah Marah Uring Uringan Tidak Memaafkan Berkeluh Kesah Dendam Kesumat Iri Dengki Emosional Kalau Begini Frekuensinya Rendah Dan Orang-orang Yang Begini Itu Merusak Aura Yang Lain Rasulullah Itu Hatinya Baik Sehingga Membuat Orang Lain Mudah Tergugah Dan Mudah Berubah Makanya Kita Tidak Punya Pilihan Sebagai Orang Islam Harus Menjadi Umat Rohmatan Lil'alamin Kalau Singa Saja Bisa Rontok Hatinya Oleh Ibu-ibu Yang Menyayanginya Apalagi Manusia Terima kasih Ibu Bapak Yang Baik Ini Sudah Dari Mana-mana Datang Semoga Allah Membuat Diri Kita Menjadi Orang Yang Penuh Kasih Sayang Al-Fatiha Aduh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdinan Siratul Mustaqim Siratul Ladina An'amda Alayhim Ghairil Maqdubi Alayhim Walallallin Amin Ya Allah Hadirin Sejenak Kita Tundukkan Hati Kita Kita Beristighfar Rasulullah Pun Seratus Kali Sehari Allah Mas'ul Alayhim Sayyidina Muhammad Astagfirullah Gan Wa'adhim Istighfar Astagfirullah Gan Wa'adhim Sambil Buka Masa Lalu Kita Astagfirullah Astagfirullah Gan Azim Astagfirullah Gan Azim Istighfar Hadirin Masing-masing Astagfirullah Gan Azim Istighfar Sambil Buka Siapa Yang Masa Lalunya Kelam Hitam Istighfar 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 Yang selama ini Berlumur Dosa Yang Pernah Mendekati Jina Istighfar Yang Matanya Berjina Yang Tubuhnya Kotor Yang Pernah Berbuat Hina Berbuat Hina Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Astagfirullah Al-Azim Istighfar Yang Hidupnya Durhaka Yang Kata-katanya Pernah Mengiris Hati Ibu Bapak Yang Kikir Kepada Orang Tua Yang Pernah Berbuat Durhaka Melukai Perasaan Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Istighfar Hadirin Yang Hidupnya Kelam Jauh Dari Allah Yang Pernah Menghianati Allah Yang Nikmat Dari Allah Digunakan Untuk Berbuat Masyiat Astagfirullah Astagfirullah Yang Jalim Kepada Kaum Fakir Miskin Yang Pernah Memakan Harta Haram Minuman Haram Makanan Haram Astagfirullah Al-Azim Watu Bu'inai Ya Allah Wahai yang mahat Tahu segala-galanya Terima kasih Ya Allah Engkau Kumpulkan Di tempat Yang mulia ini Padahal Engkau Tahu Betapa Busuk Dan Hinanya Diri-diri Kami Astagfirullah Hanya Karena Engkau Menutup Menutupi Aib Dan Dosa Kami Masih Dihargai Makhluk Makhluk Rabbana Zolamna Anfussana Wa In Lam Tagfirlana Wat Arhamna Lanakunanna Minal Khasirin Ampuni Ya Allah Sebusuk Apapun Diri-diri Kami Ampuni Sekelam Apapun Masa Lalu Kami Sehitam Apapun Ya Allah Ampuni Dosa Yang Tidak Sengaja Ampuni Masyiat Yang Sengaja Ampuni Masyiat Yang Berulang-ulang Ya Allah Astagfirullah Padahal Kami Tahu Itu Dosa Ya Allah Kuatkan Iman Kami Kuatkan Iman Kami Ya Allah Agar Bisa Menjauhi Masyiat Agar Bisa Menghindari Dosa Astagfirullah Jangan Biarkan Hidup Kami Di Perbudak Nafsu Di Perbudak Syahwa Di Perbudak Amarah Allahumma Inna Nas'aluka Imanan Kamilan Wa Yaqinan Sadiqan Wa Kalban Khashian Wa Lisanan Thakiran Wa Amalan Salihan Maqbulan Allahumma Inna Nas'aluka Taubatan Hasuha Taubatan Qobla Al-Maut Ya Allah Wa Rahmatan Indal Maut Wa Magfiratan Ba'lal Maut Allahumma Hawinu Alayna Fi Saqaratil Maut Allahumma Inna Nas'aluka Khusnal Khatima Wa Na'udubika Minsu Il Khatima Ya Allah Jadikan Saat ini Saat Mustajab Doa Engkau Yang Mengumpulkan Kami Engkau Yang Tahu Siapa Diri Kami Yang Sesuguhnya Engkau Yang Janji Mengabulkan Amba Yang Meminta Taqbal Minna Ya Karim Inna Ka Antas Zami Al-Alim Taqbal Minna Ya Arham Ar-Rahimin Irham Ya Karim Amin Doa Allah Hadirin Masing-masing Amin Ya Allah Amin Amin Doa Allah Hadirin Mudah-mudahan Saat ini Saat Mustajab Amin Ya Rabbah Jangan Ragu-ragu Allah Pasti Mendengar Amin Ya Allah Doa Bisa Menjadi Jalan Allah Merubah Takdir Ke takdir Lain Amin Ya Allah Amin Doakan Guru-guru Kita Para Ulama Doakan Negeri Kita Ini Hadirin Amin Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kuatkan Iman Yang Masih Lemah Sembuhkan Yang Sedang Sakit Lahir Sakit Batin Ya Syafiq Cukupi Yang Kekurangan Ya Goni Cukupi Kami Hanya Dengan Rizki Halal Barokah Ya Allah Lepaskan Dari Liritan Hutang Bayarkan Setiap Yang Berhutang Ya Goni Berikan Jodoh Terbaik Yang Menantikannya Pernikahan Yang Barokah Keturunan Yang Soleh Soleh Keluarga Hafiz Selamatkan Bangsa Kami Ini Ya Allah Negeri Kami Ya Allah Jadikan Para Ulama Para Pemimpin Ada Di Jalan Yang Koridoi Karuniakan Pemimpin Yang Takut Padamu Yang Adil Yang Mencintaimu Yang Mencintai Agamamu Yang Mencintai Umat Ya Allah Hanya Engkau Yang Menetapkan Siapapun Yang Kau Kehendaki Tolonglah Saudara Saudara Kami Di Bumi Manapun Yang Terani Ya Di Palestina Di Myanmar Manapun Ya Allah 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 Mansur Mujahidin Fikul Limakan Rabbana Atina Fiddun Ya Hassana Wafil Akhirati Hassana Wa Kina Adab Nan Subhkana Rabbika Rabbil Aizat Amma Yasifun Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillah Rabbil Al-Amin Alhamdulillah Hadirin Mudah-mudahan Ada manfaatnya Doakan Supaya Bisa Tobat Dan Bisa Istiqomah Di Dalam Mengemban Amanah Ini Bapak Ibu Maafkan Saya Dan Doakan Yang Banyak Supaya Bisa Husnul Khotimah Terima Kasih Kepada Seluruhnya Terima Kasih Kepada Istiqlal Subhanakallahum Wabihamdik Ashadu Ala Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV